Intro Halo semuanya, sebelum itu Saya ucapkan selamat datang di channel calonotaku Dimana pada program kali ini Kamu akan diberikan sebuah informasi Yang dapat mengedukasi, menambah ilmu Dan wawasan terkait dunia peribuan Oke, daripada banyak bahasa basi Mendingan kita langsung menuju ke pembahasannya Di video kali ini Calonotaku akan membahas fakta menarik Boruto episode 136 Memori Naruto dan Jiraya dihapus Rasiki sudah kalah Di Boruto episode 135 yang lalu Terus, apa yang akan terjadi Di Boruto episode 136 Akankah ada kejutan seperti Kemungkinan Urashiki masih hidup Atau kemunculan Kasinkoji Ternyata tidak ada Bisa dibilang, Boruto episode 136 Cukup standar menyajikan penutup perjalanan Time travel Nah, apa saja sih fakta menarik di episode kali ini Yuk kita bahas sama-sama Yang pertama Jiraya menolong kecurigaan Sakura Dari Sasuke Sasuke sudah membawa surat dengan nama Sakura Dan Sarada Lalu saat disembuhkan Sakura Sasuke sempat mengucapkan nama gadis itu pula Tidak heran Di Boruto episode 136 ini Sakura lanjut menuntut jawaban Jiraya menolong Sasuke dan Boruto Dengan mengatakan Kalau keduanya sebenarnya adalah fans berat karyanya Dan Sasuke serta Boruto Menyelidiki semua orang yang pernah berhubungan dengan Jiraya Termasuk Sasuke dan Sakura Padahal sebenarnya Jiraya jarang berurusan dengan Sasuke Jawaban ini sebenarnya tidak masuk akal dan ngacau Tapi Sakura langsung merasa jijik pada Sasuke dewasa Dan mengakhiri konflik ini Yang kedua Smojutsu heboh di episode 135 Tidak terlihat oleh penduduk Konoha Di awal episode 136 Kita diperlihatkan tim Inoshikacho Serta Kiba dan Shino Yang kemarin ingin membantu Tapi terlambat Fungsi adegan ini sebenarnya hanya satu Masih ingat ledakan Rasengan di udara Jutsu bola api Sasuke Kirin dan lain-lain Yang berpotensi terlihat oleh penduduk Konoha Percakapan Shikamaru disini menegaskan Kalau hal itu tidak terlihat oleh mereka Dan juga oleh warga Konoha lainnya Masa iya sih Jutsu-Jutsu seperti itu tidak terlihat Ya entahlah Logika pengarang Naska Boruto menjelaskan demikian Kemungkinan lainnya Saat mereka keluar dari rumah sakit Sebenarnya memori mereka sudah dihapus oleh Sasuke Dan yang ketiga Sasuke menghapus memori hampir semua orang Yang pernah berurusan dengan dia dan Boruto Ujung-ujungnya Jiraya meminta Sasuke menghapus memori dia dan Naruto Sasuke menyanggupi hal tersebut Bahkan bukan hanya memori Jiraya dan Naruto saja Sebelum Jiraya meminta Tampaknya Sasuke sudah menghapus memori orang lain Yang pernah terlibat dengan dia dan Boruto Seperti Hinata dan Heji Saya sebenarnya sempat berharap Kalau penulis Naska Boruto akan mengambil pendekatan yang berbeda Karena cerita jenis ini sudah terlalu sering digunakan Untuk plot time travel Bahkan cerita Naruto Shippuden The Movie The Lost Tower Yang mempertemukan Naruto dengan Minato yang masih hidup Juga melibatkan penghapusan memori Yang keempat Tapi Ayah Denki tidak termasuk yang memorinya dihapus Tapi ada satu orang yang Sasuke kelewatan tidak menghapus memorinya Yaitu Ayah Denki Sang penemu Thunder Train Soalnya baik Boruto maupun Sasuke tidak menyadari Kalau Boruto sudah memberi ide Thunder Train ke pria itu Ayah Denki pun jadi satu-satunya orang dari masa lalu Yang merasakan dampak langsung dari kunjungan Boruto Bahkan kalau Sasuke menghapus memori pria ini Sejarah malah akan berubah Dan yang terakhir Boruto sekarang mulai menghargai ayahnya Dan mengetahui seperti apa Jiraya Menjelang akhir episode Kita diperlihatkan Boruto dan Naruto dimakan Jiraya Boruto di akhir episode memang lebih menghormati ayahnya Setelah melihat langsung betapa Naruto kesulitannya waktu kecil Boruto pun kini sudah tahu siapa itu Jiraya Harapan saya sih Boruto tidak mendadak melupakan perkembangan karakter ini Di alur mendatang nanti Sebelum alur ujian Chunin Ia sempat beberapa kali seperti melupakan pelajaran-pelajaran yang ketemui di alur filler soalnya Nah itulah fakta menarik di Boruto episode 136 Gimana menurut kalian soal episode kali ini Tuliskan di kolom komentar Nah mungkin segitu aja pembahasan di video kali ini Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya Akhir kata sampai jumpa Sub indo by broth3rmax